dan sekarang saya mau ngasihin ini nih ngasihin hasil uang dari YouTube saya buat Mas Marjuki ya karena Masya Allah Tabarokallah berdekat beliau ya saya juga videonya jadi viral gitu karena jujur guys dulu itu saya nggak niat bikin vlog disini saya tuh lagi jalan-jalan ya keliling-keliling mau ke rumahnya Kang Roni eh saya ketemu sama Mas Marjuki ya dan beliau cerita katanya majikan saya tuh asalnya dari Indonesia gitu nah disitulah saya tertarik ya dan ini rumahnya nih lu ke nonton live Facebook kamu sehat Alhamdulillah halo guys nah ini saya udah ketemu datang Roni halo halo guys apa kabar semuanya Roni Jalu Roni Jalu jangan lupa mampir aku lagi nonton ini nih terima kasih mututup sinyal lagi nih mututup sinyal lagi nih halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang semua di vlog saya bagaimana kabarnya mudah-mudahan teman-teman sehat selalu dimudahkan rezekinya dimudahkan segala urusannya dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh yang lagi sakit mudah-mudahan cepat cembuh yang lagi punya hutang mudah-mudahan hutangnya cepat terlunaskan yang belum mendapatkan jodoh mudah-mudahan jodohnya didekatkan dan mudah-mudahan Allah selalu mempermudah urusan kita semua amin ya Allah ya robbal alamin oke teman-teman di vlog kali ini saya akan bersiratu rahmi ke teman saya ya Mas Marjuki sama Kang Roni orang Garut pokoknya ikutin terus video ini sampai selesai jangan lupa like komen dan subscribe apabila ada yang mau ditanyakan seputaran TKI seputaran YouTube silahkan follow Instagram saya bisa DM saya secara langsung nah ini situasi komplek elit kata Jeddah di sore hari teman-teman nah ini rumah mas nasihin dulu disini nih kerjanya dan sekarang udah pulang teman-teman ya pohon semuanya ditebang pohon mangga pohon kurma pohon pisang yang disisain cuma pohon jeruk rumah kenangan mas nasihin kalau ada mas nasihin mah guys sering ngasih makanan ya pokoknya baik banget mas nasihin tuh dan sekarang Alhamdulillah saya punya teman baru lagi ya sama orang Madura yang satu orang Madura yang satu orang Garut ini Mas Marjuki yang mendapatkan majikannya asal Indonesia kaya raya ya ini saya sambil siraturahmi sambil ngasihin sedikit rejeki ya uang yang kemarin saya dapatkan dari hasil Google Adsense hasil video yang kemarin itu sempat viral ya sekarang hampir tembus 1 juta piu dan Alhamdulillah lah ada sedikit rejeki saya akan berbagi sama beliau ya karena ini juga perantara Mas Marjuki teman-teman videonya viral ya ini kesini nih jalannya nah ini kemungkinan disini juga ada orang Indonesia yang kerja disini nih orang Cianjur ya disini tempatnya nih lurus bisa kesana tapi saya mau arah yang depan sini nah disini nih jadi gak tau ini Mas Marjuki mau nerima apa enggak ya ya ini juga dari teman-teman semua sih jadi teman-teman yang menonton video-video saya terus yang gak skip iklannya nah itulah menjadi penghasilan saya sebagai youtuber teman-teman ya makanya saya juga berterima kasih buat teman-teman semua yang selalu setia menonton video-video saya tanpa men skip iklannya ya jadi itu lah penghasilan youtuber teman-teman dan sekarang saya mau ngasihin ini nih ngasihin hasil uang dari YouTube saya buat Mas Marjuki ya karena Masya Allah Tabarokallah berkat beliau ya saya juga videonya jadi viral gitu karena jujur guys dulu itu saya nggak niat bikin vlog disini saya tuh lagi jalan-jalan ya keliling-keliling mau ke rumahnya Kang Roni eh saya ketemu sama Mas Marjuki ya dan beliau cerita katanya majikan saya tuh asalnya dari Indonesia gitu nah disitulah saya tertarik ya dan ini rumahnya nih ntar saya mau telepon dulu saya mau nyamperin dulu ini Kang Roni saya telepon cuman nggak diangkat mungkin nggak kenal nomornya dia saya sekarang mau cari Kang Roni dulu nih nah ini tempat kerjanya Kang Roni disini ada nggak udah mudahan ada aduh bro juga nanti kerenyumput deh Kang kerenawan itu kerenonton live Facebook semua sehat? alhamdulillah sehat halo guys nah ini saya udah ketemu dengan tang Roni Gargut halo guys apa kabar semuanya? Roni Jalu jangan lupa papir aku lagi nonton ini nih versip mutut sinyal lagi nih aku nggak jauh kan aku telepon hal lain tuh Kang iya Kang Marjuki ayo ditelepon ke sayaman tadi iya udah diangkat ini Kang Roni saya suruh telepon dulu cuma majikan ayo apa nge-saper jika tidak suffer diainah diampau ke tanda tanda diainah jika dia jika jika majikan sudah dekat sudah jika awak akan gerebek rumahnya bukan kerjanya teknologi telepon dulu nih diangkat nggak diangkat nggak Sama Pak Haji Marjuki Oke guys nanti dilanjut lagi ya Pokoknya ikuti terus jangan lupa di subscribe Oke guys karena Mas Marjukinya tadi saya telepon Tidak diangkat-angkat dan Tadi juga saya temuin Kang Roni Kang Roninya sekarang mau kerja ya Kemungkinan ya insya Allah Besok saya kesini lagi ya teman-teman Jadi saya belum ketemu Dengan Mas Marjuki Nah ini rumahnya Mungkinan lagi sibuk kerja Dan sekarang saya akan arah pulang aja Sambil nge-vlog sore ya Di Komplek Elite Insya Allah besok kalau ketemu Saya akan kasihkan ya ini uangnya Dan sekarang ya uangnya Saya bawa lagi dulu Insya Allah besok saya kesini lagi teman-teman Sekarang kita Daripada jong Nggak punya konten Sekarang kita keliling-keliling guys Komplek ya Disini tuh Masya Allah Tuhan Barakallah guys Mobilnya Mewah-mewah ya Mudah-mudahan nanti Saya juga bisa kebeli mobil Ya Allah Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Karena di dunia ini Tidak ada yang tidak mungkin teman-teman Kalau kita mau berusaha Kita akan mendapatkannya ya Ini masjid sudah Dinyalakan lampunya ya Karena bentar lagi Adaan maghrib Sekarang sudah jam setengah enam Assalamualaikum Situasi sore itu guys ya Lewat mana ya Lewat kanan Atau lewat kiri Kita Lewat kiri aja guys Mudah-mudahan kita ketemu Dengan orang Indonesia lagi ya Saya tuh lupa Kalau ketemu sama orang Indonesia tuh Suka lupa Minta nomor HP ya Kemarin juga Sama orang Cianjur itu Cianjur Cidaun Apa Cipanas ya Pak Haji Wawan Saya lupa minta nomor HPnya Insya Allah Sekarang saya mau ngelewat ke sana Mudah-mudahan ketemu sama Pak Wawan ya Nanti saya akan minta nomor HPnya Sekarang kita keliling dulu Ini sambil arah pulang Seperti ini teman-teman ya Dan ini GoPro itu saya pegang Pakai tangan ya Tuh Yang satu lagi Enggak Saya pegang setang Ini saya pegang setang Insya Allah Nanti saya akan beli Buat pengikat yang di kepala Teman-teman Jadi kalau ngeplog itu Tinggal ditempelin di kepala GoPro disini ya Nah disini GoPro itu Sekarang saya sedang online ya Beli Insya Allah Tanggal 2 Desember datang ya Jadi enak kalau punya Dudukan di kepala itu Buat ngeplog enak teman-teman Cuman belum datang ya Baru tadi saya pesan itu Mudah-mudahan cepat datang Seperti ini teman-teman ya Komplek Elite Kota Jeddah itu Masya Allah Tabarok Allah Rumahnya Mantap-mantap guys Bagaikan istana ini Tapi sepi-sepi Jadi disini tuh Rumah bagaikan kota mati Teman-teman Kita masuk ke Kiri Ke kiri Bentar ada mobil Masuk ke kiri Di depan itu Kawasan Universitas Al-Hikmah ya Nah disini Di depan nih Kemarin saya sudah bikin Vlognya Saya Lewat sini nih Itu Madam guys Yang bawa mobil Nah ini kawasan Universitas Al-Hikmah Teman-teman ya Ini mungkinan Universitas swasta ini Tapi favorit ini Tempatnya gadis Arab kuliah disini Oke saya Pulang sini Nah mudah-mudahan Saya ketemu Dengan Pak Haji Wawan ya Di depan Perang Sianjur Nanti saya mau minta Nomor HPnya Mudah-mudahan Nanti saya bisa Main ke rumahnya ya Review rumah majikannya Rumah majikannya itu Megah banget guys Mewah Disini gak ada orang Sama sekani Yang Kelujuran ya Jalan-jalan Sangat sepi banget guys Kalau di Kitama itu Ada tukang Ketoprak ya Tukang gorengan Keliling Disini Sepi banget Disini kalau mau ke warung Itu lumayan jauh Ketempatnya di tempat Al Barokah 1 Terus bisa juga Ke arah sana Disini hanya Terlihat mobil-mobil Yang terparkir Di luar Teman-teman Dimersi ini Mersi ML 350 Nah ini Lagi proses pembangunan Ini rumah Kalau gak salah Kemarin jam segini Saya ketemu Sama Pak Haji Wawan Lagi sapu-sapu Sekarang ada gak ya Oh gak ada Arti bukan Ini Bukan jodoh Belum ketemu Nah ini rumahnya nih Rumah majikan Pak Haji Wawan Disini nih Rumah ini nih Yang baru nih Nah ini rumahnya nih Kemarin saya ketemu Disini lagi sapu-sapu Jadi lupa Saya tuh Kalau ketemu Dengan orang Indonesia Lupa minta nomor HP Coba di pintu Sebelah sini Ada gak Kalau gak ada Ya udah Langsung pulang aja Saya Gak ada Udah Kita pulang aja Ya udah guys Mungkin untuk video kali ini Cukup sekian Ini hanya video ringan Tadinya saya mau Ke rumahnya Mas Marjuki Cuman saya telepon Gak diangkat-angkat ya Dan ditelepon sama Kang Roni Juga gak diangkat Dan Saya lagi ngobrol sama Kang Roni Kang Roninya Ditelepon sama Madam Suruh kerja ya Yaudah Saya lanjut pulang Oke Terima kasih buat teman-teman Yang selalu setia Menonton video-video saya Saya selalu mendoakan Mudah-mudahan Kalian sehat Selalu dimudahkan Rizkinya Dimudahkan segala urusannya Dan mudah-mudahan Bisa melaksanakan Ibadah haji Dan umroh Saya Abul Rahman Wabillahi Tupi Kuliah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Guys Jangan lupa di subscribe ya Terima kasih telah menonton